Kita ini bingung ya, ketika timnas kita berjuang, hasilnya baik, membawa nama merah putih, semuanya bersatu, rakyatnya mendukung, bisa dilihat tuh, antusiasme rakyat juga besar gitu ya, karena timnas kita merah putih kita bisa berkibar, rasa kebangsaan kita juga besar gitu ya. Eh, ada aja orang yang berusaha untuk mengembosinya gitu, dan dengan isu-isu yang kadang-kadang gak jelas juga gitu ya, kok bisa gitu, masih seperti itu yang terjadi gitu. Ya, bisa kami jelaskan nih, yang pasti, teman diaspora itu, mereka itu punya darah Indonesia, bahkan ada bapak atau ibunya, itu orang Indonesia, orang Maluku, atau orang menaduk asli gitu loh. Kok bisa-bisanya mempertahankan mereka gitu, dan kebangsaan mereka. Mereka udah kita urus sesuai dengan hukum kita, mereka mendapatkan warga negara, ya. Kemudian, mereka juga kita bawa nih ke FIFA, pindah federasi dari negara asalnya, menjadi federasinya Indonesia, ya kan. Dan ada tadi nanya-nanya, mengenai paspornya. Dan yang pasti, ketika masuk ke Indonesia, dia pakai paspornya Indonesia. Dan ketika keluar dari Indonesia, dia juga pakai paspornya Indonesia. Udahlah. Gak usah buat kontroversi-kontroversi yang gak bener gitu. Dan kalau dibilang, bahwa masalah pemindahan usia dini, hey, lihat, lihat tuh U16 kita gimana kemarin mereka bertanding. Kemudian, U19 kita, juara AFF loh, Asia Tenggara. Artinya, ini regenerasinya bagus. U23 kita, itu pun kemarin sampai sampai final, bahkan sampai ke Paris untuk playoff olimpiade. Artinya, ini tahapan dari muda sampai senior, ini berjalan. Jadi, tolong, ayo kita bangga terus dengan timnas kita, bangga terus dengan merah putih. Jangan cari-cari alasan dan mengaburkan sesuatu yang sudah baik bagi bangsa kita.